Cuman segini teman-teman gua tak manto ya Apa kabar guys kembali lagi di channel kagetora Nah kali ini gua mau membahas nih tentang update terbaru Yaitu tools-tools yang baru di update Di update versi yang 0.31.3 Dibahas nih teman-teman yaitu update tentang Natal Christmas World of Fortune udah ada ya teman-teman Kalian bisa lihat di video sebelumnya Gimana cara untuk join di Christmas World of Fortune ini Nah ada lagi nih update yang kedua Yang bakal gua bahas itu adalah update yang kedua Ini adalah The Physical System 1 Yaitu ada tools-tools baru yaitu namanya Graffiti Claw Marbells Marbells Biliar Bowl Volleyball Terus ada Wooden Box Terus ada Canet Granite Terus ada lagi Pineapple Granite Ada lagi Basic Trigger Docks Nah ini adalah bentuk dari item-item atau tools Nah yang ini Graffiti Claw Kemudian ada Marble Shotgun Kemudian ada Marble Shotgun Kemudian ada juga Yaitu Marbles Kemudian ada lagi Bola Biliar teman-teman Nah kemudian ada lagi Yang ini Volleyball Volleyball Dua terakhir itu senjata teman-teman Senjata peletak Alias Bob Canet Granite Ada satu lagi Pineapple Granite Lalu ada Wooden Box juga teman-teman Kalian bisa dapetin dari tools Yang ini Wooden Box Gua minta kalian untuk subscribe channel ini Dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah video ini Like videonya Dan nyalain lonceng ya Agar kalian dapat update mengenai informasi video-video terbaru yang udah gua upload Oke guys Thank you Dan ada yang terakhir yaitu namanya Physical Trigger Blocks teman-teman Kalian bisa dapetinnya dari sini Physical Trigger Blocks Gua bakal bahas mengenai Graffiti Claw Ya ini teman-teman Graffiti Claw Nah Graffiti Claw ini gunanya untuk Mengangkat benda-benda teman Dan kemudian bisa melontarkan benda yang kita pegang nih Dengan cara mengklik benda tersebut Dan jarak maksimal dari Yang bisa kita angkat dari objek kita itu cuma 5 blok teman-teman Cara untuk melemparkan benda yang kita pegang itu dengan cara Mengklik Terus menahan Akulmasi pakatuk power Dan mulai melepaskannya Nah Graffiti Claw ini hanya bisa mengangkat benda-benda grafiti teman-teman Benda-benda fisik Yaitu seperti Biliar board Kemudian Volleyball Lalu hanya bisa mengangkat juga Wooden box Kalau benda-benda yang lain selain ketiga ini Itu dia gak bisa angkat teman-teman Bisa lemari Nah kita coba ya teman-teman Gue bakal nyoba nih Graffiti Claw nya sekarang Nah kita lihat nih Graffiti Claw nya itu Keterangannya itu tadi Dia bisa mengambil item Namun nih Jarak maksimal Limit grab distance is 5 blocks Jadi jarak maksimal Kalian bisa mengambil objek fisikal Seperti Biliar board Volleyball Ataupun Wooden box Cuma bisa lima nya 5 block Seperti ini Ini kan ada Satu blok pertama Blok kedua Blok ketiga Blok keempat Blok kelima Blok keenam Nah sekarang posisi bukan di blok keenam Nah sekarang gua bakal coba ambil Bola Volleyball ini Harusnya nih teman-teman Ini gak bisa nih Karena kita berada di jarak yang blok keenam Nah gua coba ya Ini gak bisa kita ambil Gitu juga dengan yang Biliar board Gua juga gak bisa ambil Nah Bisa kalau gua berada di Jarak yang 5 block dari bola Seperti ini Gua berada di blok kelima Nah ini gua bisa ambil nih Bola Volleyball nya Bolanya ini bisa digeser-geser Teman-teman Mau ke arah Ki atas Depan Samping Bisa kalian arah ini Seperti ini Seperti ini Bisa kita puterin Nah seperti ini Nah sekarang kita coba nih Setelah kita Ambil itemnya Kita klik Dan jarak masingnya Itu 5 Sekarang kita klik Dan tahan Tenaganya Kemudian lepaskan Untuk melepar tahan yang ini temen-temen kalian tekan tombol ini untuk menahan powernya udah kalian kalau kalian mau tutup yang power lemah kalian itu membutuhkan pelan aja sebetulnya sekali aja seperti ini kamu mulanya kamu gelinding selanjutnya kita coba yang bola biliar sekarang gua di blok yang kelima sama jarak maksimalnya seperti tadi kita bisa ambil maksimal itu jaraknya itu lima kita aktifkan graffiti klownya lalu kita cukup klik saja bola biliarnya mau kita ambil seperti ini nah seperti itu temen-temen bisa kalau kalian mau kekuatannya full jadi kan gue lemparnya pelan doang karena gua akan powernya lemah gua setting kalau kalian mau power yang full kalian bisa tahan dan akumulasi powernya lebih lama seperti ini sampai garis buleternya tuh hilang saya coba ke sini ke atas aja itu temen-temen sejauh itu graffiti klown juga bisa mengangkat wooden box menurutnya cuaca wooden box tapi sayangnya teman-teman objek-objek fisikali tidak bisa bisa berinteraksi dengan benda-benda yang lainnya seperti ke domba bisa kalau kita arahkan ke domba dia bakal tembus temen-temen kita coba tidak akan memberikan demex atau serangan ke objek-objek selain dari objek fisikali teman-teman graffiti klown teman-teman dia tidak bisa mengangkat yang bukes tadi seperti ini walau kalian klik saya tidak bakal bisa mengangkat nah itu mengenai graffiti klo teman-teman bilyard ball volleyball dan wooden box ketiga benda fisikal ini ada perbedaannya nih teman-teman walaupun sama-sama bisa kita angkat dan lempar namun ada perbedaannya ini seperti bilyar bilyar board nah bilyar board ini bisa kita lempar kembali dengan akumulasi power tadi dan punya karakteristik fisikal dan dia akan mantul ketika dia mengenai blok permukanya itu lembut tapi tidak strong elastis nah strong elastis ini yang kekuatan mantulan teman-teman kita coba lagi dengan volleyball kalau volleyball itu sama seperti bilyar board perbedaan itu hanya di dia elastis menurut kalau volleyball itu elastis lebih elastis daripada bilyar board tadi begitu juga dengan wooden box teman-teman nah wooden box ini not very elastis ini dia elastis juga masih elastis itu kalau dia mantul kekuatan mantulnya itu nggak bakal sebagus dari volleyball nah kita coba ya saya coba dari yang bilyar board kita setting dengan kekuatan power yang sama dan target kita adalah yang nah disini gua bakal ambil bilyar boardnya dulu nah kita arahin ke target blok biru diamond ini Oke sudah kita tahan powernya sekuatan agak nah jarang ngantulnya cuma segini teman-teman dari bilyar bilyar board itu jarak terjauhnya itu segini kita kasih tanda dulu bilyar board warna kuning jarak terjauh bilyar board itu disini kalau sudah kita buang dulu nggak bakal buang dulu bilyar boardnya guna kita coba dengan volleyball yang berat volleyball ini mantulnya itu lebih jauh ini teman-teman karena kalau volleyball itu elastis teman-teman nah kita coba ya udah bakal kita ambil lagi volleyballnya dan jarak yang sama terarahin ke blok biru diamondnya Oke kita targetin full dan nah kekuatan mantul itu lebih kuat teman-teman dibandingkan daripada bilyar board volleyball kita kasih tanda dulu volleyball jaraknya itu segini ini volibol sama putih komosi warnanya volibol Oke yang terakhir maka kita uji coba itu wooden box wooden box ini not very elastik hampir mirip dengan bilyar board not strong elastik nah kita lihatnya perbedaannya tabel wooden boxnya kurang kita hold powernya dan Hai mantulnya itu cuman segini teman-teman buat teman-teman enggak saran kita kasih tanda untuk wooden box nah itu teman-teman jadi kalau kekuatan elastik mantul yang paling bagus itu pertama volleyball 122 sedang-teman Hai ketiga yang terakhir adalah wooden box hai 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 Terima kasih telah menonton!